Wayang kulit, toko tokonya itu hampir sama semua. Kalau menurut saya nih yang generasi yang sekarang itu bingung bedain mana yang toko ini, toko itu. Mungkin ceritanya agak kurang menarik. Wayang kulit kan atau wayang golek gambarnya kayak kurang jelas gitu, tapi jika di animasikan jadi lebih jelas. Kebetulan dulu saat saya masih di Solo, itu saya pernah sedikit belajar tentang wayang beber. Saya coba buat ceritanya kemudian saya diskusikan dengan kawan-kawan, kok tertarik. Ya sudah saya coba buat ceritanya, itu kebetulan pengalaman hidup saya yang saya tuang menjadi sebuah cerita. Wayang ini timeless. Dia bisa berada di sepanjang zaman dan bisa dibuat secara digital, bisa dibuat animasinya. Terima kasih telah menonton!